Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Bertemu lagi dengan Hidan Spot Disini saya akan mengasih atau memberikan cara bagaimana agar karet ketapel ikan dan konektornya tidak gampang putus di bagian karetnya Langsung saja, disini saya sediakan karet ukuran 20x50, senar PE dan untuk pengikat karetnya Pertama kita ambil karet Kita ukur Seleranya pakai panjang karet berapa Disini kita ukur ya, kalau sesuai dengan ukuran saya yaitu 13,5 Ya, 13,5 Ini sesuai ukuran saya, 13,5 Mungkin kalau ukuran saudara-saudara Ada yang mungkin enaknya panjang, silahkan Enaknya pendek, silahkan Disesuaikan dengan tarikan tangannya Terus disini untuk konektornya Saya pakai senar raket Nah ini, kita bakar dulu ujungnya Nah, terus Si senar PE-nya Ini saya pakai PE- 1 Tuh, 10 lip-nya kecil banget ini Nah, ini kita lilit Kalau sudah diikat rapi begini Biar tidak pudar dulu Saya pakai lem setan Atau lem korea Nah, kalau sudah Penghujung Kita kancing senarnya Kita ikat Kita rapetin Kita lem lagi Kalau sudah begini Siap kita eksekusi Nah, kita potong Kita bakar Ini fungsinya Ujungnya kita Kasih tumpul Supaya nanti kita kasih Senar pengaitnya Enggak 14 3,8 Kita 3,8 Nah ya Ya, 3,8 Kalau sudah begini Ujungnya kita kasih benang Saudara Ya bro Ujungnya kita lilit Pakai benang Kita bikin Berbentuk Benjolan Sebelahnya Kita ikat juga Pas Tuh Ini kalau saya Biasanya Enggak pernah saya lem Soalnya apa Yang sering putus Di bagian karet ini Itu karena Kita lem Ya Indinya kita lem Kan keras nih Terus di saat Menarik Itu luka pada Bagian dalam karetnya Luka dia Kalau luka Enggak lama Pasti cepat putus Nah, ini kita Berbagi Trick Biar enggak Gampang putus Meminimalisir Atau memanjangkan Waktunya karet Jem terbangnya karet Kemungkinan akan lama Putusnya Nah, setelah itu Nih, kita pakai plastik Kita pakai plastik Plastik ini Kita lelitkan Kita lelitkan Di benjolan Tadi Di benang tadi Kita lelit Nah Yang dimasukin aja Seret Nah Sudah masuk Tuh Sudah Kelapis Dia pakai plastik Baru kita ikat Talinya juga Kalau bisa yang Khusus Yang model Karet Kalau PE Gampang putus juga Di karetnya Maksa dia Tekan Kalau ini kan elastis Nah Kita ikat Bebas Mau berapa lelitan Tuh Tuh Jadi dia melapisi Bagian Yang kita kasih benang tadi Kalau bisa ya Jangan di Klem Ini aja Dukat Tapi gak bakal Lepas tuh Gak bakal Lepas ya Tuh Kita lapisin Lagi Nah Tinggal diikat Tinggal dirapikan Jabro Nah Fungsinya apa Saya bikin pendek Seperti ini Biar nanti Si Mata pasar Dimasukin Tali ini Langsung Berada Seimbang Kanan Kiri Kalau Terlalu panjang Miring Sebelah Nariknya Nah Itu Patal Akibatnya Ini Jadi dalamnya Kita kasih Lapisan Plastik Untuk Menghindari Gesekan Karet Tadi Mungkin Seperti Itu aja Ya Mudah-mudahan Bisa Membantu Ya Mungkin Ada Cara Lain Silahkan Ditambah Di Komentar Biar Kita Saling Berbagilah Namanya Hobi Siap Dipasang Demikian Bila Ada Kurang Dan Lebih Saya Minta Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bukum S tuvuk Tso 12 Tso foam Uh ò